Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat. Oke, pada video kali ini saya mencoba membuat satu proyek berjenre dangdut karena ada beberapa teman juga yang bertanya untuk mixingan musik dangdut. Dan pada video pertama ini saya membuat, terlebih dahulu membuat musiknya dan nanti akan ada part video untuk bagian mixingnya. Dan disini untuk proyek dangdut ini, kebetulan karena saya juga tidak ekspert untuk jenre dangdut ini. Jadi saya hanya membuat proyek ini dengan mengikuti lagu aslinya. Saya rasa teman-teman semua sudah cukup familiar dengan lagu ini. Dan juga yang saya gunakan untuk plugin yang saya gunakan disini hanya satu plugin bawaan dari FL Studio 20, yaitu plugin Flex. Dan satu lagi plugin yang sebenarnya bukan plugin sih. Ini berupa preset untuk plugin FPC untuk FL Studio yang link downloadnya sudah ada. Bisa teman-teman cek di channel saya di bagian playlist free preset. Oke, kita langsung ke videonya. Oke, jadi disini saya sudah membuat proyeknya dan akan saya review satu persatu mulai dari track yang pertama yaitu track drum. Nah, untuk bagian drum ini saya menggunakan plugin Flex dengan preset drum standard kit. Oke, dan settingan efeknya seperti ini default. Saya matikan untuk efek reverb dan delay-nya. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi disini hanya ada beberapa part. Jadi dari intro. Juga untuk byte. Dan bagian ref. Juga ada bagian untuk... Ada bagian ending-nya disini. Ini masuk juga bagian ref. Dan ada penutupnya. Dan untuk teman-teman yang sudah expert dengan genre ini, ya harap maklum karena saya hanya mengikuti lagu aslinya saja. Dan disini kebetulan untuk plugin Flex ini untuk preset drum-nya sudah cukup lengkap. Jadi ada juga bonggo low dan bonggo high yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bunyi kendang. Oke, itu untuk drum-nya. Dan yang kedua. Nah, kebetulan disini untuk lebih memperkental bunyi kendangnya. Disini saya menambahkan satu plugin. Seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya bukan plugin bawaan tapi saya custom sendiri. Nah disini ini pluginnya FPC, bawaan dari FL Studio 20. Tapi untuk soundbank-nya saya custom dan untuk teman-teman yang mungkin butuh dengan soundbank preset FPC ini, kendang-dangdut, bisa cek di deskripsi link-nya akan saya sertakan. Dan ya, kira-kira susudannya seperti ini. Ini saya hanya bereksperimen saja dengan mendengar lagu aslinya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kalau digabung sama drum yang tadi, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk yang ketiga, untuk gitar bass. Gitar bass disini. Ini tidak banyak saya terkatik. Hanya mengikuti saja chord lagunya. Dan masih juga menggunakan plugin flex. Dan preset-nya saya menggunakan electric peak bass. Juga untuk efek delay dan reverb-nya saya matikan. Dan kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, sebenarnya ada juga yang menggunakan fitur slide note. Misalnya seperti ini. Tapi karena ini hanya project eksperimen saja. Jadi saya tidak terlalu banyak membuat efek-efek pada piano roll ini. Tapi teman-teman bisa mencobanya sendiri. Nah, disini saya matikan saja untuk fitur slide-nya ini. Oke, ini suara bass-nya. Untuk bagian ayat dan untuk pada bagian rave ada sedikit variasi. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kalau digabung sama drum dan kendang yang tadi. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk yang keempat. Saya menggunakan gitar. Dan disini juga untuk gitar saya tidak banyak memainkan variasi. Hanya untuk rhythm saja. Dan untuk gitarnya plugin flex dengan preset electric guitar clean. Dan disini saya matikan juga untuk delay-nya. Yang saya pasang hanya reverb. Biar velocity-nya bisa lebih panjang. Oke, dan kira-kira hasilnya seperti ini untuk gitar. Oke, kira-kira seperti itu untuk gitarnya. Dan ada variasi sedikit. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, harap maklumlah karena bukan expert di genre ini. Oke, selanjutnya saya menggunakan piano. Dan untuk piano ini saya menggunakan plugin bawaan juga. Nah, disini untuk plugin piano yang saya gunakan adalah FL Key. Ini bawaan juga dari FL Studio. Oke, kira-kira ini hasilnya untuk piano. Oke, kira-kira seperti itu untuk pianonya. Dan berikutnya ada FLOOT. Nah, dan untuk FLOOT ini saya menggunakan plugin flex. Nah, dan untuk preset-nya di plugin flex saya menggunakan PICOLO. dan untuk low-nya saya matikan juga height-nya. Dan untuk mid-nya pada posisi default. Dan untuk efek saya menggunakan delay dan reverb. Tapi ini hanya settingan default. dan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, ini lagu Hidup Jibui. Yang saya ambil inspirasinya dari Deloitte. Nah, dan disini ada seperti lagu aslinya untuk variasinya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kemungkinan saat mixing nanti, kemungkinan untuk yang suara variasi ini akan saya coba panning. biar frekuensinya tidak saling tumpang tindih. Karena disini kan terdengar tumpang tindih. Sehingga ada bagian note yang kehilangan power. Oke, pada bagian yang ini kehilangan power. Jadi mungkin nanti di tab mixing akan saya panning. Biar tidak saling tumpang tindih. Oke, dan... Jadi untuk plugin-plugin yang saya gunakan disini kebanyakan adalah plugin Flex. Yang adalah bawaan dari FAL Studio. Nah, disini dua plugin yang selain Flex ada FPC. Dan untuk yang FPC ini bisa teman-teman cek sendiri untuk link download presetnya ada di salah satu video yang nantinya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan selain FPC, ada juga untuk FL Key. Jadi semua ini bawaan dari FL Studio. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Dan project ini belum saya mixing. Hanya untuk kendang saja saya taruh kompresor. Biar lebih halus sedikit untuk kendang FPC ini. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Dan harap dimaklumi buat teman-teman yang ekspert di genre dangdut. Ya kebetulan saya hanya ingin berbagi saja sedikit tips buat teman-teman pengguna FL Studio yang mungkin ingin membuat musik dangdut. Dan sebenarnya FL Studio sudah punya plugin yang cukup lengkap. Tinggal kita saja yang mungkin perlu waktu untuk mengutak atik, mengecek satu persatu untuk sound-sound bawaannya. Oke, semoga bisa menginspirasi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.